Belasan wartawan yang tergabung dalam aliansi jurnalis independen Jakarta selasa siang 11 Oktober berunjuk rasa di depan Mapores, Jakarta Pusat. Mereka menuntut hak normatif Rusdimatari, wartawan Koran Jakarta yang dilaporkan pemilik perusahaan ke Polres, Jakarta Pusat. Aksi damai di bawah panas teriknya matahari tersebut mendapat pengawalan ketat dari puluhan anggota Polres, Jakarta Pusat, dan Polsek Senen. Sejumlah poster bertuliskan kecaman terhadap polisi dijadikan atribut masa untuk perunjuk rasa. Koordinator Divisi Serikat Pekerja Riki Perdianto mengatakan penjatuhan status tersangka terhadap prusdi merupakan bentuk kriminalisasi terhadap buruh dalam hal ini jurnalis. Menurut Riki, kasus tersebut menambah panjang deretan kasus kriminalisasi buruh sekaligus membuktikan polisi gemar mengkriminalisasi buruh. Sebaliknya, laporan pelanggaran yang dilakukan pengusaha kepada buruhnya tak pernah digubris. Kriminalisasi terhadap rusdi berawal dari dinamika internal di ruang redaksi Koran Jakarta. Saat itu, dia aktif membela dua rekannya yang dipecat perusahaan tanpa alasan yang jelas. Rusdi juga dituding sebagai provokator aksi mogok hingga perusahaan berusaha memecatnya. Tidak terima dengan pemenyataan sepihak, Rusdi kemudian mengugat Koran Jakarta ke pengadilan hubungan industrial. Namun di tengah persidangan, Polres Jakarta Pusat mendadak mengalihkan kasusnya menjadi kasus penggelapan laptop yang dilaporkan perusahaan. Padahal barang tersebut masih sah berada dalam penguasaan Rusdi. Dari Jakarta Pusat, Dini Jainudin, Poskota TV melaporkan.